Intro Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Dan salam jumpa Halo dari kelas 12 SMA maupun SMK Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan resikinya Dan tentunya semakin semangat Agar adik-adik bisa mendapatkan Kampus Impian di tahun 2022 ini Amin, amin, ya robbal alamin Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar Esklusif pendaftaran step-by-step SNMPTN tahun 2022 Sesuai dengan Aturan resmi dari Panitia Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT Maka simak video ini dari awal sampai akhir Agar adik-adik mendapatkan informasi Secara utuh dan menyeluruh Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih Dan mohon like, share, dan komen Dan tentunya subscribe dan nyalakan Dan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update Informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP Kuliah Maupun informasi-informasi yang lainnya Dan bagi adik-adik Jangan lupa share video ini di media sosial adik-adik Di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp Kedua adik-adik jika video ini bermanfaat Nah, lanjut Langsung saja eksklusif Panduan pendaftaran SNMPTN tahun 2022 Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa SNMPTN Tahun 2022 resmi dibuka tadi pada pukul 15.00 Yang tentunya adik-adik tidak perlu khawatir Untuk buru-buru mendaftar Karena biasanya jika di awal-awal Akan terjadi banyak error Dikarenakan masih dalam perbaikan dan sinkronisasi data Nah, yang perlu adik-adik ketahui adalah Step by step-nya saja adik-adik Nah, yang pertama adalah Saya dari pendahuluan ini Nanti adik-adik akan saya langsung Menuju ke portal resminya dari LTMPT Sehingga adik-adik akan bisa langsung Memahami apa yang adik-adik harus lakukan Ketika mendaftar di SNMPTN Nah, adik-adik Yang pertama adik-adik ketika mendaftar SNMPTN Ada beberapa persyaratan Yang pertama adik-adik Buka di snmptn.ltmpt.ac.id Yang tentunya, yang pertama adalah Adik-adik sudah mempermanenkan akun LTMPT Adik-adik yang terakhir besok Pada tanggal 15 Februari 2022 Pukul 15.00 Jadi, bagi adik-adik yang saat ini Belum mempermanenkan akun LTMPT-nya Segera dipermanenkan adik-adik Nah, yang kedua adalah Merupakan siswa yang dinyatakan eligible Nah, bagi adik-adik yang tidak eligible Yang tentunya tidak bisa mendaftar di SNMPTN Atau misalnya gap year juga tidak bisa mendaftar di SNMPTN Kemudian Berikutnya adalah tahapan-tahapannya Nah, ini adalah tahapan-tahapan dasar Ketika nanti adik-adik mendaftar Yang pertama adalah login Sesuai dengan email dan password Yang didaftar ketika mendaftar di akun LTMPT Kemudian yang kedua adalah Melakukan pendaftaran Melakukan pendaftaran SNMPTN Dengan mengisi program studi yang dipilih Kemudian yang ketiga mengisi portfolio di halaman portfolio adik-adik Kemudian yang keempat adalah Mengiksa prestasi di halaman prestasi Kemudian yang kelima adalah Finalisasi Kemudian yang keempat adalah Menguduh mencetak kartu peserta yang nanti akan saya tunjukkan Nah, kemudian Langsung saja saya praktekkan bagaimana cara mendaftarkannya Dan kebetulan saya mempunyai akun dari Siswa saya yang belum terdaftar di SNMPTN Nah, tapi nantinya adik-adik bisa melihat Apa namanya Langkah-langkahnya Nah Ini adalah Nah, ini adalah tampilan awal ketika adik-adik ingin mendaftar di SNMPTN Nah, tampilannya sama Dan mungkin mirip sekali dengan pembuatan akun LTMPT Tetapi Portalnya nanti tidak akan sama Masukkan email sesuai dengan Ini disini karena sudah ada Kemudian setelah itu adik-adik masuk Nah Kemudian disini Menu dari SNMPTN adalah Yang pertama ada profile Ada pilihan Ada portfolio Ada prestasi Ada finalisasi Adik-adik perlu diketahui bahwa Selama adik-adik belum memfinalisasi data Adik-adik Maka data pilihan Kemudian universitasnya Mungkin adik-adik masih bisa merubah Jadi saran saya adalah Bagi adik-adik yang mendaftar di SNMPTN Jangan buru-buru mengeklik Silahkan adik-adik cermati satu persatu dengan tenang Jadi jangan keburu-buru Atau mungkin mendaftarnya Ikut-ikutan teman Sehingga ketika sudah divinalisasi tidak bisa berubah Sehingga ketika adik-adik misalnya ingin merubah Pilihannya sudah tidak bisa dirubah Ketika sudah finalisasi Nah, yang pertama adalah profile Profilnya biasa Di sini ada foto Kemudian ada nama Ada NISN NPSN Asal sekolah Sama jurusannya Nah, kalau misalnya jurusannya IPA Ya, jurusannya pasti MIPA Kemudian IPA ya IPS Kemudian bahasa juga bahasa Dan agama juga agama Nah, yang tentunya ini nanti akan berpengaruh Ketika adik-adik memilih program studi Nah, kemudian Di sini ada kontaknya Kemudian ada biodatanya Dan alamatnya Nah, kemudian selanjutnya Adik-adik ketika ingin memilih program studi dan universitasnya Silahkan pilih universitas adik-adik Nah, adik-adik di sini ada daftar politik Dan universitas di seluruh Indonesia Nah, adik-adik Ada tiga aturan ketika adik-adik memilih program studi dan universitasnya Yang pertama, adik-adik boleh memilih Dua program studi dan dua universitas Saratnya adalah Salah satunya wajib berada di provinsi adik-adik sekolah Jadi, kalau misalnya adik-adik bersekolah Misalnya di Jawa Timur Seperti yang siswa saya ini Maka pilihan pertama bisa di Jawa Timur Pilihan kedua, universitas di Jawa Barat Kemudian di Bali Ataupun di NTT Gak ada masalah Atau pilihan pertamanya di Bali juga boleh Nah, yang kedua adalah Ada adik-adik bisa memilih di dua universitas Asalkan juga di satu provinsi itu malah dibolehkan sekali Kemudian yang ketiga Jika ada adik-adik tidak berkenan Maka ada adik-adik dibolehkan memilih di seluruh Indonesia Di PTN yang ada adik-adik inginkan Asalkan hanya satu universitas dan satu program studi saja Jadi, kalau misalnya pengen misalnya dari Jawa Timur Pengennya misalnya di UGM Pilihnya satu ya cuma satu saja Pilihan kedua misalnya memilih UI juga tidak bisa Karena memang satu di luar Kemudian pilihan kedua di provinsi adik-adik sekolah Jadi, itu aturannya yang itu nanti adik-adik bisa dilihat di ltmpt.ac.id Di situ akan ada aturan mainnya adik-adik Saya perlu tekankan bahwa Jangan sekali-kali adik-adik melihat informasi Bukan dari web resminya Atau media sosialnya resmi dari LTMPT Karena kalau di luar itu belum tentu kebenaran informasinya Jadi, kalau saran saya adik-adik Pertama adik-adik lihat adalah Di web resmi dari LTMPT dan media sosial Instagramnya LTMPT Official Nah, contohnya misalnya Siswa saya ini adalah Memilih di Institut Teknologi 10 November Kemudian adik-adik nantinya Bisa memilih pilihan pertama Misalnya arsitektur Nah, kemudian misalnya Pilihan kedua di Institut Teknologi Bandung Kemudian tentunya tadi di pilihan pertama Sudah di Institut Teknologi 10 November atau Surabaya Nah, di sini harus pilihan yang kedua adik-adik Nah, bisa di klik seperti ini Kemudian setelah itu Adik-adik simpan semua pilihan adik-adik Nah, kemudian adik-adik bisa menyimpannya Kemudian Setelah itu Lanjut ke portofolio Nah, ini yang membedakan nanti adik-adik Jika adik-adik nanti Memilih program studi yang tidak ada portofolionya Maka akan tampil seperti ini adik-adik Pilihan prodi Anda tidak membutuhkan portofolio apapun Artinya hanya memilih isi prestasi Jadi di sini yang tampil adalah Misalnya adik-adik mempunyai prestasi Yang maksimal 3 adik-adik Nah, di sini sudah ada Ada Yang tentunya sesuai dengan rilis LTMPT kemarin Prestasi akademik maupun non-akademik adik-adik Kalau prestasi peserta Kemungkinan besar tidak bisa dihitung Nah, ada 3 Prestasi 1, prestasi 2, prestasi 3 Jika adik-adik memilih prestasi Monggo Adik-adik pilih yang terbaser atau terbaik Nah, bagaimana kalau ada adik memilih program studi yang ada portofolionya Maka contohnya seperti ini Pilihan saya kan ini tadi Nah, saya hapus pilihan kedua misalnya Kembali Kemudian misalnya di pilihan kedua saya Saya ganti dengan Fakulah seni rupa dan desain Maka pilihan keduanya ini Kemudian ketika saya simpan Oke, simpan Setelah itu Di sini Ketika saya klik portofolio Nah, ini adik-adik Nah, kalau ada Program studi atau jurusan yang Ada portofolionya Maka akan tampil seperti ini Silahkan adik-adik Instruksinya ada Unduh instruksi Kemudian Unduh dokumentasi Kemudian Ini semua ada semua Sehingga adik-adik bisa memilihnya Dan mencermatinya Jadi Setelah itu Seperti prestasi Nah, kemudian setelah itu Mengecek finalisasi Nah, di finalisasi ini Ingat Baca dengan seksama Jadi Jangan sekali-kali Adik-adik Nantinya Mengeklik finalisasi Dikarenakan Jika adik-adik sudah Mengklik misalnya Finalisasi ini Maka adik-adik tidak bisa Merubahnya Makanya Selama finalisasi ini Belum diklik Maka Adik-adik masih bisa Merubah Program studi dan jurusannya Adik-adik Nah, tampilannya seperti ini Adik-adik Nah, kita kembali lagi Kembali saja Ke pilihannya Kita Kita Hapus dulu saja Pilihannya Kemudian nanti Adik-adik bisa memilihnya Kemudian setelah Nanti adik-adik Mengisi step-by-step Misalnya dari Mulai pilihan Kemudian portofolio Kemudian prestasi Adik-adik Kemudian Mengfinalisasi Maka adik-adik akan Mendapatkan Kartu peserta yang Seperti ini Artinya Ketika Adik-adik sudah bisa Mengunduh Kartu peserta Ketika sudah Mengfinalisasi tadi Maka Adik-adik sudah Resmi Menjadi Calon Peserta SNMPTN Maka Adik-adik Resmi Mendaftar Di SNMPTN Tahun 2022 Yang nantinya Adik-adik bisa Melihat pengumumannya Yang diinformasikan Di portal ltmbd.hc.id Baik itu saja Mungkin Yang perlu saya sampaikan Di sesi Eksklusif Bagaimana Cara Mendaftar Di SNMPTN Tahun 2022 Tetap semangat Tetap belajar Dan jangan lupa Berdoa Agar adik-adik Mendapatkan Hasil yang terbaik Dari Yang adik-adik Inginkan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam Jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati